Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia General Polisi Tito Karnavian bersama dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal TNI Hadi Cahyanto memberikan pengarahan dalam rangka pengamanan ASEAN Gameskir 18 tahun 2018 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Dalam arahannya, Kapolri menginformasikan bahwa antisipasi ancaman yang harus dilakukan yaitu aksi teror dan sabotase, kejahatan konvensional, kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, penembak gelap, aksi unjuk masa, intimidasi terhadap atlet, serangan cybercrime, dan bencana asap kebakaran hutan dan lahan terkhusus di Sumatera Selatan. Acara tersebut turut dihadiri juga oleh Pejabat Utama Mabes TNI, Ketua Umum Inap Gok Raja Sabta Oktohari, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Lieutenant General TNI Purnawirawan Teddy Laksmana, Wakil Kepala BNPT Republik Indonesia Marsda TNI Asep Adang Supriyadi, Wakil Ketua Umum Inas Gok Letjen TNI Purnawirawan Safri Samsudin, KB Intelkam Polri Komisaris General Polisi Lutfi Lubihanto, dan beberapa Pejabat Utama Mabes Polri, antara lain Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Polisi Idam Ajis, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur General Polisi Agung Budi Mariyato, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur General Polisi Julkarnain, serta Kepala Kepolisian Daerah Banten Brigadir General Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya kira untuk acara kita rapat ini sangat penting, karena yang paling utama sebenarnya kita ingin menyamakan persepsi, kemudian duduk bersama sehingga ada satu semacam komunikasi, yang meskipun dilakukan, sudah dilaksanakan, tapi secara formal belum. Sehingga dengan hadiran dari Poli, pimpinan Poli, pimpinan TNI, berikut juga dari Inascope dan ASEAN Paragames, ini kita ada jalinan hubungan, di samping tentunya hal-hal yang teknis. Jadi strategisnya, kita memberikan pesan, oleh karena itu nanti pesan terutama internal kita mendorong semua lini di Poli, TNI, PIN, kemudian dari Inascope ini untuk bersinergi, sampai ke tingkat bawah. Karena di tingkat atas, kita sudah bersinergi. Bahwa kita menyatakan siap untuk menamankan, sehingga memberikan keyakinan kepada publik, baik nasional, maupun dunia internasional. Bahwa kita sudah siap. Saya kira itu hal yang paling penting yang kita lakukan dalam kegiatan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah untuk menamanan berada suksesnya pelaksanaan ASEAN KIUS 2018. Terkait dengan potensi ancaman, yang pertama adalah teoris yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolri, yang kedua adalah berkait dengan asap. Hari ini, kita sudah datangkan pesawat dengan beberapa perawatan untuk melaksanakan IMC, Teknologi Modifikasi Cuaca. Karena kita lihat, sesuai laporan dari BMKT, adanya siklon di wilayah, di atas Filipina, yang akan kita manfaatkan ekornya siklon itu sampai ke Indonesia. Kita tangkap dan kita semain supaya terjadi hujan di wilayah Sumatera Selatan. Namun demikian, usaha TNC atau hujan peluatan, itu juga kita dukung dengan kegiatan. operasi darat, serangan dari darat adalah memantau terhadap kemungkinan-kemungkinan akan timbulnya peti api dengan cara kita melihat ada beberapa alat yang dipasang di setiap wilayah untuk memonitor terkait tentang kebasahan dari gambut. Kalau gambut tersebut sudah mulai mengering, maka kan mengeluarkan sinyal. dan sebelum adanya api gambut-gambut tersebut akan kita belasahi dengan belasakan penyiraman oleh anggota TNI, Poli dan dibantu oleh komponen yang lainnya. Sehingga kita harapkan dengan upaya-upaya tersebut dalam pelaksanaan kegiatan Asian Games di Palembang khususnya tidak akan tergabung dengan adanya asap. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe